Orang-orang di dalam, dengarkan. Kamu sudah berada di alam penciptaan di bawah penindasan Kaisar Liu. Jika kamu berencana untuk bersembunyi di dalam selama sisa hidupmu, jangan keluar. Namun, aku yakin meskipun kita bisa tidak melanggar batasan di luar pavilion harta karun dalam waktu singkat, bagaimana dengan seribu tahun, sepuluh ribu tahun, seratus ribu tahun, atau bahkan satu juta tahun. Jika Anda keluar dan menyerah, saya berjanji akan menyelamatkan hidup Anda. Ningki memandang pavilion harta karun dan tersenyum. Masih ada pembudidaya keluarga Jiang yang bersembunyi di dalam. Mata Jiang posa berbinar dan dia segera berteriak kegirangan, jangan percaya padanya. Bersembunyilah di dalam dan jangan keluar. Kakek secara pribadi mengatur batasannya. Bahkan para penggarap alam abadi tidak dapat memecahkannya bahkan jika mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama kamu tidak keluar, akan ada hari di mana kita semua bisa melarikan diri. Kamu terlalu banyak bicara. Ningki melirik Jiang posa. Pa-pa-pa. Cabang pohon willow dengan keras mencambuk mulut Jiang posa. Dalam sekejap, bibirnya bengkak. Jiang Tiansu, yang awalnya ingin mengatakan sesuatu, segera menutup mulutnya. King Feng, yang telah lama berdiri di samping dan mendengarkan, tiba-tiba pulih dan menatap Ningki dengan penuh semangat. Tuan, apakah mereka kultifator dari keluarga Jiang? Jiang. Semua orang awalnya mengira Ningki telah menghadapi beberapa musuh di dunia luar, tetapi musuh Ningki pada dasarnya menyedihkan, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan Kaisar Liu. Ketika Ningki kembali, mereka berkumpul untuk menonton pertunjukan. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang ditindas sebenarnya adalah kultifator keluarga Jiang. Keluarga Jiang. Dalam hati mereka, satu-satunya orang yang terpikir oleh mereka adalah Jiang Tiansu. Lihat, Jiang Tiansu sedang tergantung di sana. Ningki menunjuk. Wuss. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Jiang Tiansu. Jiang Tiansu juga membuka matanya dan melihat King Feng, Tuan Tua, dan yang lainnya. Kamu benar-benar membawa mereka ke dunia ini. Jiang Tiansu bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai murid keluarga Jiang dan murid utama Istana Bintang Al-Kaid di pavilion Bintang Kuno, dia sangat menyadari tempat seperti apa alam dewa keberuntungan itu. Di tanah kuno, banyak sekte teratas menyebut alam dewa keberuntungan sebagai gunung suci karena banyak penggarap alam Kaisar telah memasuki alam dewa keberuntungan sebelum menemukan kesempatan untuk menerobos. Meskipun ada jalan menuju alam penciptaan ilahi, tidak mungkin untuk masuk sebelum jalan tersebut dibuka, bahkan jika sumber daya yang tak terhitung jumlahnya digunakan. Setelah lorong dibuka, jumlah sumber daya yang digunakan bergantung pada budidaya orang yang masuk. Semakin kuat seseorang, semakin banyak sumber daya yang perlu mereka gunakan. Bahkan sekte-sekte teratas di tanah purba paling banyak akan mengirim para jenius dari alam kelahiran kembali untuk mencari peluang bagi leluhur sekte mereka. Hanya dalam beberapa kasus, para penggarap langkah kelima akan masuk. Misalnya, para penggarap di alam kekal yang sedang bersiap untuk menerobos ke alam Kaisar akan memilih untuk menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk memasuki domen ilahi penciptaan untuk mencari peluang naik ke alam Kaisar. Ningki mampu membawa orang ke tempat suci kapan saja, dan jumlah orang yang dibawanya sangat mengejutkan. Di matanya, para pembudidaya alam surgawi hanyalah semut, tetapi di alam dewa keberuntungan, selama mereka tidak mati, tidak akan butuh waktu lama bagi budidaya mereka untuk maju pesat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selama para pembudidaya ini diberi cukup waktu, kekuatan mengerikan yang sebanding dengan keluarga Kaisar Agung akan lahir. Pada saat itu, bahkan jika Jiang Tiansu ingin membalas dendam, itu tidak lebih dari mimpi belaka. Jiang Tiansu, apakah kamu terkejut melihat kami di sini? King Feng memandang Jiang Tiansu dengan wajah kemerahan dan tertawa, Nenek Moyang Klan Tian Dao, kamu berkomplot melawan tuanku saat itu. Sungguh sombong. Tapi sekarang, kamu hanya bisa dijebak oleh Kaisar Liu dan digantung di sini seperti babi atau seekor anjing. Apa yang terjadi akan terjadi? Kamu hanya seorang anak Dao di samping Ning Beixuan. Dulu di pavilion bintang kuno, kamu begitu rendah hati kepadaku dan bahkan tidak berani bernapas ketika melihatku. Hari ini, aku seperti seekor harimau yang ditindas oleh seekor harimau. Anjing, dan aku diejek oleh junior sepertimu. Surga sangat ingin keluarga Jiang saya mati. Surga sangat ingin keluarga Jiang saya mati. Jiang Tiansu tertawa sedih dan air mata hampir mengalir dari matanya. Dia merasa dirugikan. Selir suci langit dingin dan yang lainnya memandang King Feng dengan ekspresi aneh. Jadi dia pernah tinggal di alam Shen Luo sebelumnya. Patua King Feng, apakah kamu benar-benar membungku padanya saat itu? Raja Iblis Banteng berkata dengan suara teredam. Tampaknya ada sedikit nada Sadenfrude dalam nada bicaranya. King Feng melirik Raja Iblis Banteng. Apakah Anda mempercayai saya? Jiang Tiansu, hanya pecundang yang mengingat masa lalu. Jika kita berbicara tentang membungku satu sama lain, pavilion bintang kuno memiliki hirarki yang ketat. Ketika murid sekte luar melihat murid sekte dalam, tidak ada yang salah dengan itu. Saya ingat itu kamu bahkan lebih hormat ketika melihatku, kan? Ning Ki tersenyum. Jiang Tiansu terkejut dan menatap Ning Ki. Kamu ingat kenangan kehidupanmu sebelumnya? Semua orang samar-samar bisa merasakan bahwa Jiang Tiansu sedang menatap Ning Ki dengan sedikit ketakutan di matanya. Kenapa kamu tidak menebaknya? Ning Ki tersenyum. Ning Beixuan, lalu bagaimana jika Anda mengingat masa lalu? Saya akui bahwa Anda lebih kuat dari saya saat ini. Tapi identitasmu telah terungkap. Majelis suci tidak akan membiarkan Anda pergi. Hahaha. Anda menyembunyikan rahasia besar. Itu sebabnya kamu bisa naik ke level ini dalam waktu sesingkat itu. Bukan. Tapi majelis suci jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Bahkan di tempat seperti Tai Li, majelis suci telah mengirimkan beberapa kaisar alam untuk menjaganya. Jika penasihat tertinggi suci itu benar-benar ingin menyerang Anda, bahkan jika Anda bersembunyi di alam penciptaan, Anda tetap akan dihancurkan. Jiang Tiansu tertawa. Kalau begitu aku akan menjadi lebih kuat sebelum mereka menyerangku. Aku akan menghancurkan majelis suci seperti bagaimana aku menghancurkan keluarga Jiangmu. Ning Ki tersenyum. Ketika Jiang Tiansu mendengar ini, dia baru saja akan membalas ketika sebatang pohon willow tiba-tiba melesat ke arahnya. Pa, pa, pa. Jiang Tiansu pingsan karena serangan tiba-tiba dari cabang pohon willow. King Feng merasa lega saat melihat ini. Kebencian yang menumpuk selama bertahun-tahun akhirnya hilang. Tuan, sekarang Jiang Tiansu telah ditindas, kita seharusnya tidak memiliki musuh di alam Senluo. Mengapa dia mengatakan bahwa majelis suci akan menyerang Anda? King Feng tiba-tiba bertanya dan memandang Ning Ki dengan bingung. Ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Ning Ki menggelengkan kepalanya. Kebencian antara dia dan Jiang Tiansu tidak sedalam kebencian antara dia dan majelis suci. Bagaimanapun, majelis suci telah membunuhnya dua kali. Di kehidupan pertamanya, dia adalah kaisar bintang dari pavilion sistem bintang kuno, dan di kehidupan keduanya, dia adalah murid langsung dari pavilion sistem bintang kuno. Dengan bertambahnya kebencian dari kedua kehidupan, bahkan Jiang Tiansu harus minggir. Mengapa majelis suci menyerang saya? Apakah ini ada hubungannya dengan sistem? Setelah merenung sejenak, Ning Ki melihat ke pavilion harta karun keluarga Jiang. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Jika sudah, Anda harus mengambil keputusan. Jika kamu tidak keluar sekarang, tetaplah di sana selamanya. Setelah beberapa saat, masih belum ada tanggapan dari pavilion harta karun. Ning Ki tersenyum pada semua orang. Kembalilah dan berkultivasi. Saya akan menyempurnakan sejumlah ramuan. Jika tidak ada yang penting, jangan datang kepada saya. Biarkan Leng Ming yang mengambil keputusan. Semua orang mengangguk. Pada saat yang sama, mereka sangat ingin tahu tentang ramuan yang dibicarakan Ning Ki. Menurut pendapat mereka, ramuan yang akan dimurnikan Ning Ki pastilah ramuan ilahi. 3742 Alam Dewa Penciptaan Di halaman kecil Semua orang berdiri atau duduk melingkar di halaman kecil. Ning Ki sudah berkultivasi secara tertutup, Jadi yang lain harus mempertimbangkan arah kultivasi mereka. Aliran waktu di sini 1000 banding 1 dibandingkan dengan dunia luar. 1000 tahun di sini hanya 1 tahun di dunia luar. Namun, jangkauan pengaruhnya hanya di sekitar halaman kecil. Saya mengujinya dan menemukan bahwa aliran waktu akan kembali normal setelah berjalan sekitar 30 meter dari halaman kecil. Jika ada yang ingin meninggalkan halaman kecil untuk mencari peluang, mereka harus mempertimbangkan untung dan ruginya. Mungkin dalam 10 hari atau setengah bulan itu kalian tinggalkan halaman kecil, orang-orang yang bercocok tanam di halaman kecil akan berhasil menembus kemacetan mereka saat ini. Sein Konchubin Kolskai tersenyum pada semua orang sambil membawa Ning Rulai. Kakak benar. Namun, kakak Lin Mei dan saya menemukan peluang kebetulan di alam ilahi penciptaan. Setelah mengonsumsi buah reinkarnasi Phoenix, basis budidaya kami langsung melonjak. Kami beralih dari langkah ketiga ke langkah keempat dalam sekali jalan. Oleh karena itu, apakah kita berkultivasi di halaman ini atau keluar untuk mencari peluang yang tidak disengaja? Saya pikir ini bermanfaat. Wang Sui tersenyum dan mengangguk. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Ini termasuk orang tua dan kakek Wang Sui. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui bahwa kultivasi Wang Sui telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Menakjubkan. Menakjubkan. Buah dewa macam apa buah reinkarnasi Phoenix itu? Ini sebenarnya memiliki efek yang sangat mengerikan. Alam dewa penciptaan ini benar-benar penuh dengan peluang. Raja Iblis Banteng bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Mata Limochow berbinar. Duan Yingjun tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia memandang Niuda Zhuang, Dagouzi, dan yang lainnya dan membuat keputusan di dalam hatinya. Ketika saya berkultivasi di pavilion bintang kuno, saya mendengar tentang alam dewa penciptaan dari seorang tetua. Bahkan sekte-sekte teratas di dunia Shen Luo berebut tempat ini. Mereka tidak bisa mengirim terlalu banyak orang ke sini sekaligus. Tidak seperti guru yang maha kuasa. Menurut pendapat saya, guru Wang Sui benar. Baik itu berkultivasi di halaman kecil atau mencari peluang di dunia luar, itu akan sangat bermanfaat bagi dunia kita saat ini. Faktanya, mungkin tidak ada kesengsaraan surgawi dunia Shen Luo di alam dewa penciptaan. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir tentang parlemen tertinggi Shen. King Feng berkata perlahan. Semuanya, aku permisi dulu. Limochow dengan ringan mengayunkan kocokan lalatnya dan berjalan keluar halaman. Melihat ini, mata Hu Chengzi berkilat ragu. Dia mengertakan gigi dan segera mengikuti Limochow. Tuan, tunggu aku. Menurutnya, tinggal di pekarangan kecil untuk bercocok tanam adalah pilihan terbaik dan teraman. Dengan perlindungan Ningki di dalam dan penindasan Kaisar Liu di luar, siapa yang bisa menerobos? Terlebih lagi, aliran waktu di sini seribu kali lebih cepat daripada di dunia luar. Seribu tahun di sini hanyalah satu tahun di dunia luar. Jika dia berkultivasi selama beberapa juta tahun, hanya beberapa ribu tahun yang akan berlalu di dunia luar. Betapa hebatnya hal itu. Namun, karena Limochow memilih keluar halaman untuk mencari peluang, Hu Chengzi tidak punya pilihan selain mengikuti. Selama bertahun-tahun, dia mengikuti Limochow seperti ekor kecil, dan Hu Chengzi sudah terbiasa dengan hal itu. Kita tidak bisa menyeret bos ke bawah, kan? Ketika saya berada di benua tengah, saya juga merupakan eksistensi yang terkenal. Little Six tiba-tiba tersenyum dan melirik Ningzi dan yang lainnya. Melihat ini, Ningzi dan yang lainnya sedikit mengangguk. Bahkan Ninggemuk, yang hanya tahu cara makan dan minum, memasang ekspresi serius saat ini. Ayo pergi. Little Six berteriak dan segera meninggalkan halaman kecil bersama Ningzi dan yang lainnya. Ayo pergi juga, tapi putri kita dan yang lainnya harus tetap di halaman. Dongfang Yuluo memandang Dongfang Hauji, berniat membiarkan dia mengambil keputusan. Ayah, Bu, kami juga ingin mencari peluang. Ketiga kultifator wanita itu segera berbicara serempak. Tingkat kultifasi Anda terlalu rendah. Bahkan jika Anda ingin mencari peluang, Anda harus menunggu sampai Anda mencapai alam pencarian Dao. Kata Timur Hauji ringan. Mendengar ini, mata ketiga wanita itu berkilat malu. Kali ini, Ningki telah memberikan ramuan yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak orang telah mencapai langkah ketiga dalam waktu singkat, tetapi mereka masih terjebak di alam Kaisar Abadi. Setelah Timur Hauji dan Timur Yuluo pergi, Duan Yingjun dan istrinya juga pergi bersama Ningki dan murid lainnya. Tak lama kemudian, tidak banyak orang yang tersisa di halaman. Kakak, ayo pergi bersama. Wang Sue tiba-tiba tersenyum pada selir suci langit dingin. Selir suci langit dingin terkejut. Dengan kakak Lin Mei bersamaku, seharusnya tidak ada banyak masalah dalam hal keselamatan. Bahkan jika kita bertemu dengan prajurit alam dewa yang tidak bisa kita kalahkan, kita hanya perlu melarikan diri kembali ke sini. Wang Sue tersenyum. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, adikku. Selir suci langit dingin hanya berpikir beberapa saat, lalu menganggup perlahan. Tingkat kultifasinya saat ini tidak dapat mengimbangi yang lain, dan sudah waktunya untuk meningkatkannya. Tidak lama kemudian, selir suci langit dingin, Wang Sue, Li Xin, Lin Mei, Yue R. Kecil, dan Zu Olinger meninggalkan halaman. Sebelum pergi, Nyonya Zuo masih sedikit khawatir, jadi dia secara khusus memberikan beberapa patah kata kepada Zu Olinger. Setelah mereka pergi, tuan-tua melirik King Feng dan Raja Iblis Banteng. Keduanya menganggup penuh arti dan juga meninggalkan halaman kecil. Meskipun berkultifasi di halaman, waktu mengalir seribu kali lebih cepat daripada di luar, peluang kebetulan yang ditemui Wang Sue sangat merangsang semua orang. Mereka juga ingin bertarung di alam penciptaan ilahi untuk melihat apakah mereka dapat menemukan peluang kebetulan yang menjadi milik mereka. Mereka tidak berharap bisa mencapai surga dalam satu langkah seperti Wang Sue, tapi jika mereka bisa mencapai langkah keempat, itu sudah cukup. Mereka semua sudah pergi. Seorang lelaki tua memandangi halaman yang kosong dan tidak bisa menahan senyum pahit pada Nyonya Zuo tidak jauh dari situ. Orang tua ini bernama Zhao R. Dahulu kala, ketika Ningki masih berada di Kekaisaran Kintang, dia telah mengikuti Ningki dan menjadi penjaga biasa di rumah Markis Pembunuh Naga. Siapa yang mengira bahwa orang tua biasa telah mencapai alam transformasi kuno? Di dunia surgawi, dia akan menjadi eksistensi yang kuat. Mereka semua mencari peluang kebetulan mereka sendiri. Saya yakin tidak akan lama lagi mereka semua akan bersinar di dunia Senluo. Nyonya Zuo tersenyum. Dia dulunya adalah wanita biasa. Suaminya adalah penjaga di Istana Markis Pembunuh Naga. Setelah dia dibunuh, dia dan Zuo Linger dibawa ke Istana Markis Pembunuh Naga oleh Ningki. Saat ini, dia hanyalah seorang wanita biasa. Namun, dia telah secara resmi menerobos ke alam permintaan Dao dan menjadi ahli alam permintaan Dao tahap awal. Apakah menurutmu ini seperti saat kita berada di rumah Markis Pembunuh Naga? Zao R melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata. Nyonya Zuo melihat sekeliling dan terdiam sejenak, seolah sedang mengingat sesuatu. Setelah belasan napas, dia mengangguk sambil tersenyum. Iya. Sayang sekali Zhang Long dan Zao Hu, dua bocah nakal itu, pergi di tengah jalan dan masih belum ada kabar tentang mereka. Aku ingin tahu apakah mereka masih hidup. Jika mereka seperti orang tua ini dan terus menunggu, mereka juga akan berada di dalam domain ilahi hari ini. Zao R tiba-tiba menghela nafas. Setiap orang memiliki peluang kebetulannya masing-masing. Bahkan Tuan Muda pun tidak dapat mengendalikan semua makhluk hidup. Apa yang dapat Anda lakukan? Kultivasi mereka mungkin tidak lebih lemah dari kita. Artinya, peluang kebetulan mereka tidak akan terlalu buruk jika mereka berhasil bertemu dengan Tuan Muda. Nyonya Zuo tersenyum. Zao R sedikit terkejut. Lalu, senyuman muncul di wajahnya. Aku terlalu naif. Kemudian, dia melirik ke pintu halaman dan tersenyum. Aku akan menjaga pintu ini mulai sekarang. Di masa lalu, dia menjaga pintu rumah Markis pembunuh naga. Sekarang, dia menjaga pintu alam penciptaan. Meskipun mereka berdua menjaga pintu, perbedaan antara keduanya tidak dapat diukur. 3743 Ningki duduk bersila di ruang alkimia sementara yang dia bangun. Labu pemurnian iblis berputar di atas kepalanya, terus-menerus menyerap kekuatan reinkarnasi di tubuh Ningki. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa labu pemurnian iblis yang hitam pekat memancarkan cahaya merah samar. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya suhu di dalam labu itu. Selain itu, sebagai master dari labu pemurnian iblis, Ningki juga bisa mendengar teriakan para pembudidaya keluarga Jiang langkah kelima di dalam labu tersebut. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengutuk, memohon, atau menangis, ekspresi Ningki tetap acuh-ta'acuh. Dia tidak akan terpengaruh oleh emosi negatif ini. Terlepas dari apakah ada orang yang tidak bersalah di antara para pembudidaya keluarga Jiang, di mata Ningki, adalah dosa bagi mereka untuk dilahirkan di keluarga Jiang. Dengan kecepatan ini, mungkin diperlukan waktu beberapa ribu tahun untuk menyempurnakan semua pembudidaya keluarga Jiang langkah kelima menjadi pildarah. Sebulan kemudian, Ningki perlahan membuka matanya. Setelah memperkirakan kemajuan pemurnian, dia tersenyum pahit. Tingkat budidayanya masih belum cukup tinggi. Jika dia berada di langkah kelima, dia dapat mempersingkat waktu pemurnian menjadi ratusan tahun, lebih dari sepuluh kali lipat. Namun, setelah menyempurnakan pildarah ini, saya khawatir itu akan cukup bagi saya untuk menyempurnakan tubuh emas saya. Pada saat itu, saya dapat menerobos kemacetan alam kelahiran kembali dan mencapai alam mayat hidup. Perlu diketahui bahwa kultifator keluarga Jiang langkah kelima yang terburuk telah memadatkan sepuluh persen tubuh emas mereka. Ada lusinan penggarap alam mati dan beberapa penggarap alam abadi di labu pemurnian iblis. Labu pemurnian iblis akan secara langsung memadatkan esensi dari orang-orang yang telah memadatkan tubuh emas mereka. Pildarah yang bisa dipadatkan mungkin akan menjadi keajaiban bagi para penggarap alam mati. Saat Ningki sedang menyempurnakan pilnya, berita kehancuran keluarga Jiang menyebar. Ketika murid keluarga Jiang di luar mendengar berita itu, mereka diliputi kesedihan dan kemarahan. Namun, mereka tidak berani kembali ke tanah leluhur karena takut dibunuh. Mereka hanya bisa bersembunyi di sekte tersebut dan hidup dalam ketakutan. Kota Leluhur Keluarga Jiang Empat sosok muncul di langit, berdiri di arah timur, barat, selatan, dan utara. Berdiri di timur adalah seorang pria dengan alis seperti pedang dan mata cerah. Dia mengenakan jubah hijau, dan matanya berbeda dari mata orang biasa. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa matanya dibentuk oleh lusinan pedang panjang. Orang ini adalah salah satu dari tiga kaisar agung yang diutus oleh Dewan Suci untuk menjaga tanah Thaili, kaisar pedang abadi. Berdiri di barat adalah seorang lelaki tua. Kepalanya sangat besar tetapi tubuhnya sangat kecil. Dia tampak seperti anak berusia 10 tahun. Dia juga seorang kaisar agung, kaisar agung Yue dari klan Yue. Berdiri di selatan adalah satu-satunya kultifator perempuan di antara mereka berempat. Dia memiliki wajah yang cantik dan cantik dan tampak berusia 20-an. Namun, ada sedikit perubahan di matanya. Dia adalah satu-satunya permaisuri di empat klan kaisar agung, permaisuri agung Feng dari keluarga Feng. Seorang pria parubaya berdiri di utara. Penampilannya sangat biasa, dan auranya juga sangat kabur. Itu adalah kaisar agung Wei dari rumah Wei. Selain Jiang Yue Xiao yang ditindas oleh Ningqi, tiga anggota tersisa dari empat klan kaisar agung semuanya hadir. Beberapa pembudidaya yang masih tinggal di sini melirik kekehampaan, tetapi mereka tidak dapat menemukan mereka berempat. Mereka masih berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan harta surgawi di kota leluhur keluarga Jiang yang hancur. Karena keluarga Jiang hancur, banyak petani yang melarikan diri dari tempat ini, sehingga mereka tidak punya waktu untuk membawa beberapa barang. Dengan demikian, para petani yang datang untuk menonton pertunjukan ini mendapatkan manfaatnya. Kamu juga menerima pedang terbang kesusahan dari keluarga Jiang, kan? Kaisar Agung Yue memandang mereka bertiga sambil tersenyum. Ketika tatapannya melewati pedang panjang umur kaisar, sedikit ketakutan melintas di matanya. Iya. Kaisar Agung Feng menganggup dengan acuh tak acuh. Kaisar Agung Wei tidak mengatakan apa-apa, tetapi dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa dia telah menerima pedang terbang kesusahan seperti tiga lainnya. Aura Jiang Yue Xiao telah menghilang. Saya bisa merasakan jejak aura yang ditinggalkan oleh reinkarnasi 10 ribu dunia. Persis sama dengan ketika para senior meninggal ketika umur mereka habis. Kaisar Agung Wei sedikit mengernyit dan berkata perlahan. Eksistensi macam apa yang bisa membunuh Jiang Yue Xiao tanpa kita bisa bereaksi? Tingkat kultivasinya adalah yang tertinggi di antara kami berempat, dan dia memiliki peluang besar untuk menerobos ke alam transformasi keempat. Sayang sekali. Kaisar Agung Feng memandang ke halaman leluhur keluarga Jiang yang hancur dan mendesah pelan. Pedang kaisar panjang umur, kamu berasal dari tanah purba, jadi kamu seharusnya bisa mengetahui dari mana penyerang itu berasal. Menurut informasi yang saya terima, keluarga Jiang tampaknya berencana untuk berurusan dengan seorang kultifator negara kelahiran kembali bernama Ning Beixuan. Aku bahkan tidak menyangka Jiang Yue Xiao akan mati di tangannya. Siapa dia? Kaisar Agung Yue memandang kaisar pedang panjang umur sambil tersenyum. Kaisar Agung Yue, apakah Anda benar-benar tidak memiliki kesan apapun tentang nama Ning Beixuan? Kaisar pedang umur panjang bertanya dengan penuh pertimbangan alih-alih menjawab pertanyaan Kaisar Agung Yue. Kaisar Agung Yue tersenyum. Kedengarannya agak familiar. Saya semakin tua, jadi saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Bertahun-tahun yang lalu, Jiang Yue Xiao menerima perintah dari Majelis Suci Tertinggi untuk membunuh seorang kultifator negara kelahiran kembali dari pavilion bintang kuno. Kultifator itu bernama Ning Beixuan. Kaisar pedang panjang umur, dialah yang menindas Jiang Yue Xiao kali ini, kan? Apa yang dia peroleh di segudang alam reinkarnasi saat itu sehingga Majelis Suci Tertinggi harus membunuhnya? Seorang kultifator negara kelahiran kembali dibunuh oleh Kaisar Agung. Sekarang, tubuh reinkarnasinya membunuh Jiang Yue Xiao dengan budidaya negara kelahiran kembali. Bukankah seharusnya Majelis Suci Tertinggi memberi kita penjelasan tentang cara-cara yang dapat mengancam kita sebagai Kaisar Agung? Kaisar Agung Feng tiba-tiba berkata, Mengapa Majelis Suci Tertinggi perlu memberimu penjelasan? Kaisar pedang umur panjang memandang Kaisar Agung Feng dengan dingin. Nada suaranya sangat mendominasi, seolah dia sama sekali tidak peduli dengan tiga Kaisar Agung di depannya. Ekspresi Kaisar Agung Feng sedikit berubah, Kaisar Agung Wei tetap diam, dan senyuman Kaisar Agung Yue bahkan lebih dalam. Namun, mereka bertiga tidak membantah perkataan Kaisar pedang panjang umur karena dia benar. Majelis Suci Tertinggi tidak perlu melapor kepada Kaisar Agung biasa. Meskipun mereka bertiga memiliki status tinggi di tanah Tai Li, budidaya mereka hanya akan menjadi hal biasa di kalangan Kaisar Agung begitu mereka pergi ke tanah primordial. Serahkan kehancuran klan Jiang padaku. Kalian bertiga tidak perlu ikut campur. Juga. Pedang Kaisar panjang umur tiba-tiba melihat kekejauhan. Aku tahu roh primordialmu mengawasi dari sini. Ingat, kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Beberapa napas kemudian, beberapa riak tiba-tiba muncul di kehampaan. Riaknya berkedip 13 kali, seolah-olah seseorang baru saja meninggalkan tempat ini. Kekuatan dari 13 gua. Budidaya pedang Kaisar panjang umur memang lebih kuat dari kita. Kami bahkan tidak menyadari bahwa mereka bersembunyi di sini. Kaisar Agung Yue tersenyum. Orang-orang yang mengintip dari kehampaan adalah penguasa dari 13 gua surga lainnya di tanah Tai Li, selain satu pavilion dan empat klan. Mereka semua adalah Kaisar, dan alasan mengapa mereka tidak muncul mungkin karena mereka takut pada Kaisar Pedang Abadi. Mereka berasal dari ras yang berbeda, sedangkan Kaisar Pedang Abadi berasal dari ras manusia. 13 Kaisar dari ras asing lebih lemah dari Kaisar Agung Yue dan dua lainnya, dan tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Pedang Abadi. Kalian bisa pergi sekarang. Pedang Kaisar panjang umur berkata dengan acuh-ta'acuh. Kaisar Agung Yue dan dua Kaisar Agung lainnya saling bertukar pandang dan pergi. Setelah mereka bertiga pergi, Kaisar Pedang Panjang Umur bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi dingin, Ning Beksuan. 3744. Pavilion Sistem Bintang Kuno. Mata Jiang Wang Kong berkaca-kaca saat dia berlutut di kaki barisan utama dengan kesedihan dan kemarahan. Dia dikelilingi oleh banyak murid pavilion sistem Bintang Kuno. Ada manusia dan klan asing. Mereka semua melihat punggung Jiang Wang Kong dengan ekspresi rumit. Saya tidak menyangka keluarga Jiang yang kuat akan dihancurkan, dan orang yang menghancurkan keluarga Jiang adalah murid inti istana Bintang Al-Kaid. Sungguh sulit dipercaya. Seorang murid inti istana Megres melihat ke belakang Jiang Wang Kong dan menggelengkan kepalanya. Murid inti itu bernama Ning Ki, kan? Mengapa dikabarkan dihancurkan oleh seorang kultifator bernama Ning Beixuan? Ning Ki baru saja memasuki reruntuhan reinkarnasi belum lama ini. Bahkan jika dia telah menjadi murid sejati, dia tidak akan mampu menandingi kesempurnaan agung alam kelahiran kembali yang legendaris. Terlebih lagi, bagaimana mungkin seorang ahli alam kelahiran kembali seperti kita bisa menghancurkan keluarga Jiang, yang memiliki lusinan ahli langkah kelima dan seorang ahli alam kaisar. Murid inti lainnya dari istana Mizar mengerutkan kening. Matanya dipenuhi kebingungan. Keduanya memiliki nama keluarga Ning. Mungkin mereka adalah orang yang sama. Saya mendengar dari para kultifator yang hadir bahwa dia menekan kaisar agung keluarga Jiang dengan mengangkat tangannya dengan lembut. Selanjutnya, dia dapat mengendalikan alam abadi Stardemon. Stardemon itu sangat terkenal di Land of Absolute Beginning. Fondasinya jauh di luar imajinasi kita. He he, kalian terlambat memasuki sekte. Pernahkah kalian mendengar tentang musuh bebuyutan Jiang Tiansu di pavilion sistem bintang kuno, Ning Beixuan. Sebuah suara bergema di telinga semua orang. Semua orang menoleh dan buru-buru membungkuk. Salam, kakak senior Wuma. Wuma mengangguk acuh tak acuh dan menatap punggung Jiang Wankong. Dia kemudian melihat ke tempat lain di mana murid utama istana astral lainnya berdiri, termasuk Fei Sun Xi, yang telah mendapatkan kembali posisinya sebagai murid utama istana bintang Al-Kait. Pada saat ini, ekspresi para murid utama sangat rumit. Itu bukan karena Ning Beixuan lagi. Kakak senior Wuma, kita terlambat memasuki sekte. Apa yang terjadi? Siapa Ning Beixuan ini? Murid inti dari istana Megres bertanya dengan hormat. Yang lain juga penasaran. Bertahun-tahun yang lalu, selain murid utama dari istana bintang tujuh, sekte utama juga memiliki posisi murid utama. Itu adalah kepala pavilion bintang kuno. Dahulu kala, ketika Jiang Tiansu baru saja memasuki sekte tersebut, dia memiliki hubungan yang baik dengannya. Namun karena suatu alasan, mereka menjadi musuh. Jiang Tiansu bukanlah lawan Ning Beixuan. Kemudian, Kaisar Agung Jiang tiba-tiba muncul dan membunuh Ning Beixuan. Kejadian ini mengguncang seluruh sekte. Saya pikir Jiang Tiansu menggunakan metode ini untuk menekan murid-muridnya, tetapi kenyataannya, itu adalah perintah dari Parlemen Tertinggi Sein. Perintah dari Majelis Suci. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa petani yang mengetahui hal ini menghela nafas. Jika Ning Beixuan tidak mati, mungkin pavilion bintang kuno akan memiliki penggarap alam sempiternal lainnya. Karena dia mendapatkan barang terlarang di reinkarnasi dunia tanpa batas, Majelis Suci mengatakan bahwa dia adalah seorang kultifator gelap, itulah sebabnya mereka mengirim Kaisar Agung Jiang untuk membunuhnya. Kali ini, kehancuran keluarga Jiang kemungkinan besar karena Ning Beixuan telah bereinkarnasi dan mengingat kehidupan masa lalunya, itulah sebabnya dia mengambil tindakan. Adapun apa sebenarnya yang dia lakukan, Anda dan saya belum mencapai langkah ke-6, jadi kita tidak bisa menilai. Wu Mazuxing berkata dengan tenang. Jadi begitu. Tidak heran kecepatan kultifasi Ning Ki meningkat pesat setelah memasuki sekte. Dia berpindah dari alam karma ke alam mandat surga dalam waktu yang begitu singkat, dan sekarang dia berada dalam siklus reinkarnasi. Saya khawatir metodenya dia biasa membunuh Kaisar Agung Jiang adalah barang terlarang yang disebutkan oleh Parlemen Suci Tertinggi. Semua orang terlihat sadar, tapi mereka dipenuhi rasa iri. Jika mereka memiliki metode seperti itu, mereka lebih memilih menjadi penggarap kegelapan. Lagi pula, jika mereka bisa membunuh para penggarap alam Kaisar Agung, tidak masalah meskipun mereka harus menjalani kehidupan tercelah dan tidak bisa berjalan secara terbuka di dunia. Tidak jauh. Jiukianbei, Feng Li Tian, dan Feng Yin memandang Jiang Wang Kong dengan ekspresi sombong. Ketika mereka mengetahui bahwa keluarga Jiang telah dihancurkan dan Jiang Tian Su telah ditindas oleh Ning Ki, mereka akhirnya merasa lega. Mereka telah bersembunyi di dunia kecil lainnya selama bertahun-tahun dan hanya bisa kembali ke sekte sesekali. Mereka takut dilihat oleh Jiang Tian Su, tetapi sekarang mereka tidak perlu terlalu licik lagi. Saya tidak menyangka kakak senior Ning Ki menjadi senior yang bereinkarnasi. Feng Yin menghela nafas. Kita seharusnya menyadari hal ini lebih awal. Kecepatan kultivasi kakak senior Ning memang luar biasa. Feng Li Tian tersenyum pahit dengan tatapan rumit di matanya. Keluarga Feng dan keluarga Jiang sama-sama merupakan klan Kaisar Agung, namun mereka lebih lemah dibandingkan keluarga Jiang. Pada akhirnya, keluarga Jiang hancur begitu saja. Dalam hatinya, dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatan sebuah keluarga. Ternyata klan Kaisar Agung tidak mungkin bisa dihancurkan. Menurut pendapat saya, mereka pantas mendapatkannya. Murid keluarga Jiang telah bertindak tirani di sekte tersebut karena Jiang Tian Su dan Jiang Wang Kong. Ketika berita kehancuran keluarga Jiang menyebar, mereka telah menjadi sasaran cemohan. Hanya beberapa hari yang lalu, seorang murid sejati dari keluarga Jiang dikeroyok oleh beberapa murid sejati dari sekte yang sama dan terluka parah. Ji Uqian Bei berkata dengan sombong. Saudara senior Jiang, para tetua pavilion mengatakan bahwa mereka tidak akan menemuimu. Silakan pergi. Jangan mempersulit kami. Penjaga sekte utama memandang Jiang Wang Kong dengan senyum pahit. Mengapa kamu berlutut di sini? Itu telah menarik banyak petani untuk berhenti dan menonton. Jika para tetua kabinet tidak puas dan menyalahkannya, bagaimana mungkin seorang pengawal seperti dia bisa memikul tanggung jawab? Keluarga Jiang ku dihancurkan oleh seorang pencuri. Aku harap ketua pavilion dan tetua pavilion bisa merasa kasihan padanya dan menindasnya. Aku, Jiang Wang Kong, akan selamanya berterima kasih. Jiang Wang Kong mengangkat kepalanya dan meraung saat air mata jatuh dari matanya. Ketika Ouyang sinyu melihat ini, ada sedikit kengganan di matanya. Dia memandang sekte utama dengan sedikit ketidakpuasan. Ning Bei Xuan bergabung dengan pavilion sistem bintang kuno dalam kehidupan ini. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, bahkan jika master pavilion tidak peduli, para tetua setidaknya harus maju ke depan. Ha ha! Fei Sun Zi meliriknya, ketika Kaisar Agung Jiang menindas kakak senior Ning, para tetua pavilion sudah tidak senang. Jika bukan karena majelis suci, apakah menurut Anda keluarga Jiang tidak perlu membayar harganya? Sekarang keluarga Jiang telah dihancurkan oleh reinkarnasi kakak senior Ning, itu karma. Itu benar, tetapi Kaisar Agung Jiang bertindak karena Ning Bei Xuan jatuh ke jalur iblis dan menjadi seorang kultifator gelap. Itu masalah yang berbeda. Bisik Ouyang sinyu. Kamu dan Jiang Wang Kong sama-sama adalah kultifator Jiang tanpa batas. Sekarang keluarga Jiang telah dihancurkan, majelis suci akan mengurusnya. Para tetua pavilion semuanya sedang berkultifasi dan tidak akan ikut campur. Fei Sun Zi berkata dengan tenang. Mungkin untuk memverifikasi kata-katanya, aura tiba-tiba datang dari sekte utama dan menyelimuti Jiang Wang Kong. Saat berikutnya, semua orang melihat sosok Jiang Wang Kong tersapur ribuan kaki jauhnya. Meninggalkan. Sebuah suara meledak di udara. Majelis suci akan mengurus keluarga Jiang. 3.745 Jiang Wang Kong menatap dengan heran ke arah sekte utama. Kalimat ini membuatnya putus asa. Bahkan jika parlemen suci menanganinya, tidak akan mudah untuk menangkap seseorang di tanah Thaili. Di tanah Thaili yang luas, jika ada kekuatan yang bisa melakukan hal ini, itu adalah pavilion bintang kuno. Karena para tetua tidak mau bertindak, maka murid akan meninggalkan pavilion bintang kuno. Mulai sekarang, aku bukan lagi tandingan pavilion bintang kuno. Suatu hari nanti, aku akan membuat Ningbaixuan membayar harganya, dan aku akan membuat mereka yang berdiri hari ini membayar harganya. Jiang Wang Kong tiba-tiba meraung marah dan tatapannya menyapu area tersebut. Semua anggota keluarga Jiang, tinggalkan aku. Wuss. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dan mendarat di belakang Jiang Wang Kong. Anggota keluarga Jiang diliputi kesedihan dan kemarahan. Mereka memandang sekte utama dengan ketidakpuasan. Namun, ada beberapa anggota keluarga Jiang yang menundukkan kepala karena rasa bersalah. Keluarga Jiang sudah menjadi seperti ini. Jika mereka masih meninggalkan paviliun bintang kuno dan ditangkap oleh Ningbaixuan, apa yang akan mereka lakukan? Jiang Wang Kong mengamati sekte utama secara mendalam sebelum pergi bersama ribuan anggota keluarga Jiang. Pengkhianatan. Fei Sun Zi mendengus dingin. Para penggara paviliun bintang kuno juga terkejut dengan tindakan Jiang Wang Kong. Namun, setelah menunggu lama, mereka menemukan bahwa sekte utama telah mengabaikan masalah ini dan tidak ada sesepuh yang datang untuk menekan Jiang Wang Kong. Sepertinya sekte tersebut telah menyerah pada keluarga Jiang. Uuma tersenyum pada Fei Sun Zi. Para pembudidaya keluarga Jiang telah mengambil banyak sumber daya budidaya. Sekarang setelah mereka pergi, saudara-saudari junior dari istana bintang lainnya akan dapat memperoleh banyak sumber daya budidaya untuk meningkatkan budidaya mereka. Kekuatan paviliun bintang kuno tidak akan terpengaruh. Fei Sun Zi tersenyum. Di puncak sekte utama berdiri lebih dari selusin pria dan wanita tua. Salah satu lelaki tua memandang ke arah penatua Duan dan dengan marah berkata, mengapa kamu tidak membiarkan kami menekan anak ini? Dia baru saja mengkhianati paviliun bintang kuno. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Delapan kecil, kamu jadi berani. Kamu berani meneriakiku. Paviliun elder Duan berkata sambil setengah tersenyum. Ketika lelaki tua itu mendengarnya, dia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata dengan ketidakpuasan, tetua agung Duan, leluhur Duan, bukan karena Lil Aid menjadi lebih berani, hanya saja anak itu terlalu menyebalkan. Lalu bagaimana jika keluarga Jiang dihancurkan? Apa hubungannya dengan paviliun sistem bintang kuno kita? Ketika keluarga Jiang membunuh murid paviliun bintang kuno kita, mereka seharusnya tahu hari ini akan tiba. Keluarga Jiang telah hancur dan semua kultifator tingkat kelima telah mati. Jika kita membunuh Jiang Wang Kong sekarang, aku khawatir Dewan Suci akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang paviliun sistem bintang kuno. Jangan lupa, Jiang Wang Kong memiliki identitas lain. Sekretaris Besar Duan berkata dengan tenang. Ketika lelaki tua dan perempuan tua itu mendengar ini, jejak kebencian muncul di mata mereka. Kultifator tanpa batas, huh! Sederhananya, Majelis Suci menggunakan metode ini untuk menyusup ke berbagai sekte. Kami bahkan tidak bisa bereaksi terhadap hal ini. Ini benar-benar membuat frustrasi. Orang tua yang dipanggil Little Aid oleh Sekretaris Besar Duan sangat marah hingga janggutnya meringkuk. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Jika pavilion sistem bintang kuno lebih kuat dari Majelis Suci, kita juga dapat menempatkan murid di semua sekte. Jika hari itu tiba, sebut saja diri kita sebagai Duta Besar Inspektur Surgawi. Bagaimana menurut Anda? Sekretaris Besar Duan tersenyum. Eh, lumayan. Sangat bagus, sangat bagus. Itu saja. Sekarang Master Pavilion tidak ada di sini, kita harus tetap bersikap rendah hati. Kita tidak akan berpartisipasi dalam masalah keluarga Jiang. Sekretaris Besar Duan melambaikan tangannya. Setelah semua orang pergi, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Itu benar-benar reinkarnasinya. Seperti yang saya katakan, tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan bintang terlarang. Alam Penciptaan Tidak peduli seberapa besar dunia luar dikejutkan oleh kehancuran keluarga Jiang, Ningqi benar-benar aman di sini. Dia tahu bahwa setelah keluarga Jiang dihancurkan dan identitasnya sebagai reinkarnasi terungkap, Majelis Suci pasti akan memasukkannya ke dalam daftar pembunuhan mereka. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah meningkatkan tingkat kultifasinya dan mencapai alam Kaisar. Hanya dengan begitu dia dapat bertindak bebas tanpa batasan apapun. Dalam sekejap mata, Ningqi telah memurnikan pil selama seribu tahun. Zhao Er dan Nyonya Zuo, yang sedang berkultifasi di halaman kecil, terus-menerus melahap sumber daya budidaya yang diberikan Ningqi kepada mereka. Ditambah dengan spirit ki yang menakutkan di alam penciptaan, mereka telah menembus beberapa alam kecil dan mencapai puncak alam Daokueri. Mereka telah membentuk istana abadi. Karena abadi tidak dihancurkan, mereka akan benar-benar abadi. Alangkah baiknya jika anak-anak itu tetap tinggal di sini untuk berkultifasi. Dalam seribu tahun, kita berdua akan mencapai tingkat ini. Zhao Er duduk di pintu masuk halaman kecil dan menghela nafas. Nyonya Zuo tersenyum. Setiap orang punya peluangnya masing-masing. Menurut aliran waktu di sini, mereka sudah pergi selama setahun. Mungkin tingkat kultifasi mereka lebih tinggi dari kita. Bagaimana mungkin? Zhao Er tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun alam penciptaan penuh dengan peluang, itu juga tergantung pada keberuntungan seseorang. Dari apa yang saya lihat, anak itu Duan Yingjun bisa melupakan mendapatkan peluang apapun. Membantu. Tiba-tiba, suara gemuruh cemas datang dari jauh. Zhao Er dan Nyonya Zuo sedikit terkejut, dan mereka menoleh bersamaan. Mereka melihat sosok yang sangat montok menarik sosok ramping lainnya saat mereka tak henti-hentinya berlari ke arah mereka. Apakah itu anak Duan Yingjun? Zhao Er melirik Nyonya Zuo, sedikit ragu. Ini karena aura yang dipancarkan Duan Yingjun jauh lebih kuat daripada auranya. Sebelum memasuki alam penciptaan, meskipun Duan Yingjun lebih kuat dari Zhao Er, kekuatannya terbatas. Tapi sekarang, Zhao Er sudah menjadi kultifator istana abadi, tapi dia masih merasakan aura Duan Yingjun sedalam jurang. Yang paling penting, keduanya dikejar oleh seorang kultifator berjubah hitam dengan ekspresi sangat marah. Aura kultifator itu jauh lebih menakutkan daripada aura Duan Yingjun. Pergi. Lady Zuo melonjak ke langit tanpa ragu-ragu dan menuju ke arah Duan Yingjun. Zhao Er diam-diam mengutup Duan Yingjun ketika dia melihat itu dan juga terbang ke langit untuk menemui kultifator berjubah hitam. Namun, begitu mereka berdua bergerak, mereka melihat cabang pohon willow menghantam kultifator berjubah hitam yang mengejar Duan Yingjun. Kultifator berjubah hitam melolong kesakitan dan berubah menjadi abu. Terima kasih, Kaisar Liu, karena telah menyelamatkan hidupku. Duan Yingjun segera menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Kaisar Liu. Duan Fei yang berada di sebelahnya juga ketakutan dan berkeringat dingin. Duan Yingjun, siapa pria yang mengejarmu itu? Zhao Er bertanya begitu dia tiba. Seorang pejuang dari alam penciptaan. Duan Yingjun berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, penduduk asli alam penciptaan benar-benar menakutkan. Jika saya tidak menerobos ke tingkat karma, saya akan dibunuh olehnya dalam satu gerakan. Nyatanya, tapi di sini, di alam penciptaan, dia disebut prajurit kelas 4. Prajurit kelas 4. Zhao Er dan Nyonya Zuo saling berpandangan. Nyonya Zuo tersenyum dan berkata, sepertinya Anda telah memasuki langkah keempat. Ini baru satu tahun. Peluang apa yang telah Anda peroleh? Peluang. Dia terlalu ceroboh. Dia memasuki kota besar dengan prajurit alam dewa dan diam-diam makan semangkuk nasi. Pada akhirnya, dia menerobos di tempat dan bahkan tidak bisa menyembunyikan auranya. Itu sebabnya dia dikejar sepanjang jalan. Duan Fei-Fei memandang Duan Yingjun dengan ketidakpuasan. Duan Yingjun tersenyum saat mendengar itu. Diam-diam makan semangkuk nasi. Zhao Er dan Nyonya Zuo saling berpandangan. Bahkan Jiangposa dan yang lainnya yang tergantung di pohon membuka mata mereka. 3.746 Kamu berbohong. Bagaimana semangkuk nasi bisa membuat Anda langsung menerobos dari langkah ketiga ke langkah keempat, alam karma. Raungan marah datang dari Kaisar Liu. Semua orang mendonga dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Gongsun Wu Fo, ahli alam sempiternal. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Dalam kemarahan, ada sedikit rasa tidak percaya, dan dalam ketidakpercayaan, ada juga sedikit kemarahan. Siapa yang berbohong? Semangkuk nasi itu enak sekali. Ini sebanding dengan ramuan. Duan Yingjun melirik Gongsun Wu Fo dengan dingin dan mencibir, apakah kamu iri padaku? Datang ke tempat mistis seperti alam penciptaan ilahi, namun Anda hanya dapat berpegangan pada tubuh penguasa Liu, tidak dapat bergerak, dan menyaksikan kultivasi kami meningkat pesat, namun Anda tidak dapat melakukan apapun. Tidak mungkin, tidak peduli seberapa kuat alam dewa penciptaan, bagaimana semangkuk nasi bisa memiliki efek yang begitu ajaib. Pernah ada seseorang yang memasuki kota raksasa tempat para pejuang alam dewa berada. Jika itu benar-benar terjadi, aku pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Gongsun Wu Fo bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin semangkuk nasi itu sangat berharga bagi para pejuang alam para dewa. Kalau tidak, mengapa dia mengejar kita sampai ke sini? Hehehe, kamu memikat para pejuang alam para dewa ke sini. Bahkan jika dia terbunuh oleh Kaisar Liu, bukan berarti dia tidak memiliki faksi di belakangnya. Bahkan majelis suci pun tidak berani memasuki tempat ini secara besar-besaran alam para dewa adalah. Saya pikir tidak akan lama sebelum para pejuang alam para dewa menyerang tempat ini. Jiang Posa berkata sambil tersenyum dingin. Saat Jiang Tian Su dan para penggarap batas karma dari sekte Naga Azure besar mendengar ini, mata mereka berbinar. Jika para prajurit alam dewa berhasil menerobos masuk, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka, itu masih lebih baik daripada mati di sini. Di bawah tekanan kekuatan Soverein Liu, mereka bahkan tidak bisa bunuh diri. Jika dia mati di tangan prajurit alam dewa, bahkan jika tubuh fisiknya hancur, dia bisa terlahir kembali dari istana abadi dan mendapatkan kembali kebebasannya. Mereka tidak pernah mendambakan kebebasan seperti sekarang ini. Ekspresi Duan Ying Jun sedikit berubah. Zhao Er dan Nyo Nya Zhu tiba-tiba melihat kekejauhan. Mungkin untuk mengkonfirmasi perkataan Jiang Posa, beberapa sosok lagi muncul di sana. Dua pria dan dua wanita. Aura mereka jauh lebih kuat dari prajurit alam dewa sebelumnya. Dari cara mereka berempat berpakaian, kemungkinan besar mereka juga adalah pejuang alam dewa. Prajurit domain dewa langkah kelima. Mata Jiang Posa berbinar dan dia segera meraung. Ini. Di sini. Tutup mulutmu. Duan Ying Jun sangat marah. Mata Zhao Er dan Nyo Nya Zhu menunjukkan sedikit keseriusan. Saat berikutnya, cabang Kaisar Liu telah mendarat di mulut Jiang Posa. Jiang Posa mengerang kesakitan, tetapi wajahnya menunjukkan senyuman bahagia. Dia yakin pihak lain pasti sudah mendengarnya. Setelah beberapa saat, keempat prajurit dari alam para dewa akhirnya mengalihkan pandangan mereka ke arah kerumunan. Saat Jiang Posa memandang mereka dengan penuh harap, mereka hanya meliriknya beberapa kali sebelum berbalik dan pergi. Mata Jiang Posa dipenuhi keheranan. Apa yang telah terjadi? Jiang Tian Su tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mereka tidak dapat melihat kita. Hahaha. Bos telah mengatakan sebelumnya bahwa meskipun tempat ini berada di dalam alam dewa penciptaan, namun berada di luar alam dewa penciptaan. Hanya orang-orang yang dibawa secara pribadi oleh bos yang dapat melihat tempat ini. Belum lagi para pejuang alam dewa, bahkan para penggarap dunia luo ilahi lainnya tidak akan dapat menemukan tempat ini. Di mata mereka, tempat ini mungkin hanyalah gurun. Anda ingin menggunakan metode ini untuk melarikan diri. Mimpi yang bodoh. Liu Huang, pria seperti ini, menurut saya dia perlu dicambuk ribuan kali sehari. Duan Ying Jun tersenyum bangga. Pa-pa-pa. Liu Huang sudah mulai mencambuk Jiang Posa. Jiang Posa menahan rasa sakit dan melihat ke arah salah satu ruangan di halaman dengan ekspresi terkejut. Mereka sebenarnya bisa menciptakan tempat di alam dewa penciptaan yang berada di luar tempat ini. Metode macam apa ini? Langit melampaui langit. Gunung di luar gunung. Elder Zhao, Bibi Zhuo, semangkup nasi yang saya telan kali ini tidak biasa. Ki spiritual di tubuh saya belum sepenuhnya dimurnikan. Saya harus mengasingkan diri untuk berkultivasi. Ketika bos keluar dari pengasingan, tolong hubungi saya keluar. Duan Yingjun memberitahu mereka berdua dan bergegas ke halaman bersama Duan Fei Fei. Di udara, suara tidak jelas terdengar. Selagi obatnya masih efektif, cepatlah berkultivasi bersama kami. Saya akan membantu Anda menerobos beberapa bidang. Anak ini. Zhao Er tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Nyonya Zhuo terkekeh dan berbalik untuk kembali ke halaman. Waktu di halaman berlalu dalam sekejap mata. Sudah lebih dari 3.000 tahun sejak Ningki memulai pengasingannya. Selama masa ini, Niu Dazuang dan Dagozi telah kembali sekali dan berkultivasi selama sekitar 100 tahun sebelum berangkat untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja. Kultivasi mereka juga telah menembus langkah keempat dari alam karma. Jiang Posadan yang lainnya, yang bergelantungan di pohon, akhirnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teror alam dewa penciptaan. Tidak heran sekte-sekte teratas di tanah primordial berusaha keras untuk mengirim murid-murid alam kelahiran kembali mereka ke sini untuk mencari pertemuan kebetulan dengan para tetua sekte mereka. Aliran waktu di sini berbeda dengan dunia luar. Meskipun kita telah dipenjara selama lebih dari 3000 tahun, hanya 3 tahun telah berlalu di dunia luar. 3 tahun sudah cukup bagi mereka untuk menerobos dari alam Daukueri ke alam karma. Jika semua murid keluarga Jiang saya telah memasuki alam dewa penciptaan, saya khawatir kami akan pindah ke tanah primordial dan menjadi keluarga teratas. Jiang posa bergumam pada dirinya sendiri. Jiang Tian Su semakin merasa putus asa saat mendengar ini. Ningqi bisa masuk dan keluar tempat ini dengan bebas. Dengan kata lain, kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa mengejar Ningqi seumur hidup ini, apalagi membalas dendam. Sekarang, dia hanya bisa berharap bahwa Dewan Orang Suci Tertinggi akan maju untuk menemukan Ningqi dan menekannya. Jika halaman kecil ini milikku. Mata Jiang Tian Su bersinar karena keserakahan. Dia tidak ingin segera mati. Sebaliknya, dia merasa tidak masalah jika dia terus bertahan di sini. Dia percaya bahwa selama dia menunggu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil alih halaman kecil ini suatu hari nanti. Kecuali jika Ningqi bisa melawan Dewan Orang Suci Tertinggi dalam hidup ini. Mengaum. Raungan naga tiba-tiba terdengar dari halaman. Jiang Posa dan yang lainnya melihat ke arah halaman, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan muncul dari halaman. Ramuan Matahari Mistik Tingkat Tertinggi. Seru Jiang Posa. Ramuan di alam Shen Luo secara kasar dibagi menjadi empat tingkatan, kekosongan mistik, yin mistik, yang mistik, dan sage mistik. Obat mujarab matahari mistik tingkat tertinggi sangat efektif bahkan bagi para kultifator di langkah kelima alam abadi. Pada saat berikutnya, seekor naga raksasa berwarna merah darah terbang keluar dari sebuah rumah dan berputar di depan semua orang. Ini adalah naga raksasa yang terbentuk dari kekuatan darah dan ki. Pada saat ini, auranya tidak lebih lemah dari seorang penggarap alam abadi. Naga obat mujarab ini dimurnikan dari darah dan ki para kultifator keluarga Jiang kita. Jiang Posa mengertakan gigi dan matanya dipenuhi kebencian. Petik 2. Kembali. Terdengar teriakan lembut. Darah raksasa dan nagaki menghilang ke dalam rumah lagi. Saya tidak menyangka begitu banyak kultifator di tingkat kelima keluarga Jiang yang hanya mampu memurnikan ramuan matahari mistik. Itu tidak cukup. Itu jauh dari cukup. Sebuah suara datang dari dalam rumah lagi. Mata Jiang Posa dan Jiang Tian Su dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan ketika mereka mendengar nada menghina dalam suara itu. 3747 Di Ruang Alkimia Ningki terus melemparkan beberapa materi spiritual abstrus sun yang dia peroleh dari alam penciptaan ke dalam labu pemurnian iblis. Bukannya dia tidak ingin menggunakan tungku alkimia tuan tertinggi, tetapi tanpa resep ramuan khusus, materi spiritual ini mungkin tidak dapat dimurnikan menjadi ramuan. Namun, labu pemurnian iblis berbeda. Labu pemurnian iblis sendiri adalah harta spiritual yang ada untuk memadatkan ramuan darah dan membantu para penggarap iblis yang kuat mengolah kitab suci nirvana pencarian iblis. Selama itu mengandung ki spiritual, itu akan dimurnikan menjadi eliksir darah yang dapat melemahkan tubuh. Tidak diperlukan resep ramuan sama sekali. Segera, Ningki telah memasukkan semua materi spiritual abstrus sun, tetapi masih ada sedikit buah spiritual abstrus sage di dalam tas spasial yang tidak digunakan Ningki. Sage abstrus adalah sesuatu yang dikonsumsi kaisar dan mengandung ki spiritual dalam jumlah yang mengerikan. Ningki takut labu pemurnian iblis miliknya tidak akan mampu menekannya dan akan meledak. Materi-materi spiritual abstrus sun ini dan esensi darah dari para kultifator langkah kelima keluarga Jiang, selama aku bisa memadatkan ramuan darah sage abstrus, ribuan tahun ini tidak akan sia-sia. Mata Ningki menyipit, dan dia mulai berkonsentrasi mengendalikan labu pemurnian iblis. Waktu berlalu hari demi hari. Tanpa disadari, seribu tahun telah berlalu. Aura dalam labu pemurnian iblis menjadi semakin stabil, dan pada saat yang sama, semakin agum dan kuat. Ningki tahu bahwa momen pembentukan ramuan akan datang. Aura ramuan telah terpancar tak terkendali dari labu pemurnian iblis dan menyebar ke luar ruang alkimia. Zhao Err dan Zuosi tanpa sadar menarik nafas, dan terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan mereka telah meningkat sedikit. Ramuan Tuan Muda akan segera selesai. Mata Zuosi bersinar dengan sedikit kegembiraan. Tunggu apa lagi? Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menghirup Ki Abadi lagi. Zhao Err bereaksi sangat cepat, dan langsung duduk bersila di luar ruang alkimia. Sepuluh hari kemudian, Pilki yang melimpah telah mencapai puncaknya. Budidaya Zuosi adalah yang pertama menerobos kemacetan, dan karma seukuran butiran beras muncul dari lautan kesadarannya. Zhao Err mengikutinya dari dekat. Karma keduanya sangat kecil, yang menunjukkan bahwa mereka tidak terkontaminasi banyak karma selama bertahun-tahun. Jadi, meskipun kekuatan tempur mereka di alam karma tidak terlalu kuat, relatif mudah bagi mereka untuk menerobos ke alam takdir. Ketika seseorang mencapai dao, bahkan hewan peliharaannya pun bisa naik. Zhao Err berkata sambil tersenyum. Meski kata-katanya kasar, ada benarnya juga. Hanya Pilki yang dikeluarkan Ningki saat dia memurnikan Pil telah memungkinkan keduanya menerobos kemacetan alam kesempurnaan agung permintaan dao dan memasuki alam karma. Kelihatannya sederhana, namun kenyataannya, bagaimana mungkin para kultifator biasa memiliki kesempatan untuk berdiri di depan pintu ruang alkimia yang dipenuhi dengan aura Pil tingkat sage mendalam. Para kultifator biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos kemacetan di alam surgawi penciptaan dan tidak perlu menjalani kesengsaraan. Kombinasi dari dua kondisi yang sangat keras ini memungkinkan Zhao Er dan Nyonya Zuo dengan mudah menerobos. Mengaum. Raungan naga terdengar sekali lagi. Kali ini, bahkan Liu Huang pun tergerak. Cabang-cabang di tubuhnya berkibar dengan gelisah. Kemudian, seekor naga panjang yang terbuat dari darah dan ki membubung ke langit dari ruang alkimia. Di bawah tatapan kaget Jiangposa dan yang lainnya, naga itu terbang beberapa putaran dan tiba-tiba menyusut menjadi pil darah. Itu terus jatuh ke tangan Ningki, yang baru saja keluar dari ruang alkimia. Pil tingkat sage yang mendalam. Jiangposa tercengang. Sebagai seorang ahli alam abadi, dia telah meminum beberapa pil tingkat sage mendalam sejak dia mulai berkultivasi. Namun, kualitas pil itu jauh lebih rendah dari yang ini. Duan Yingjun dan Duan Fei-Fei juga keluar dari pengasingan mereka setelah merasakan aura menakutkan ini. Kemudian, mereka melihat pil di tangan Ningki, tercengang, dan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Eh, keduanya juga berada di alam karma. Duan Yingjun tiba-tiba menyadari bahwa kultivasi Zhao Er dan Nyonya Zuo sebenarnya mirip dengan miliknya. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia telah melalui banyak kesulitan dan hampir dibunuh oleh para pejuang alam dewa sebelum dia menerobos ke alam karma. Namun, Zhao Er dan Nyonya Zuo hanya tinggal di halaman kecil dan juga mencapai alam karma. Duan Yingjun tiba-tiba merasa bahwa tindakannya sebelumnya dalam mencari peluang mungkin merupakan sebuah kesalahan. Sungguh sia-sia. Bos, pil ini. Duan Yingjun tampak penasaran. Ini milikku. Ningki tersenyum. Duan Yingjun segera menutup mulutnya. Saya ingin meminum pil darah ini untuk menyempurnakan tubuh emas saya dan menerobos ke alam mayat hidup. Saat saya berkultivasi, Anda dapat berkultivasi di luar pintu saya. Dengan kultivasi Anda saat ini, hanya cocok bagi Anda untuk menyerap kekuatan obat yang melimpah. Jika Anda merasa tubuh Anda bengkak, jangan dipaksakan, jangan sampai tubuh Anda meledak karena kekuatan obatnya. Ningki tersenyum. Setelah jeda, Ningki memandang Jiang posa di luar halaman. Kali ini, terima kasih atas kontribusi tanpa pamri dari kultivator langkah kelima keluarga Jiang untuk membantuku menerobos ke alam mayat hidup. Ekspresi Jiang posa dan Jiang tiansu menjadi sangat jelek. Mereka menata pil darah dengan amarah di mata mereka. Sebagian besar pil darah dikondensasi dari esensi kultivator langkah kelima keluarga Jiang. Sekarang mereka menyaksikan musuh mereka menerobos ke langkah kelima, bahkan batu pun akan marah besar. Setelah menyiapkan lusinan mantra pembatas, Ningki masuk ke ruang alkimia lagi dan menelan pil darah di tangannya. Kemudian, dia perlahan-lahan duduk dan mulai mengedarkan teknik penguatan bintang dan seni suci gajah naga penjara untuk menerobos ke alam mayat hidup. Di luar pintu, Duan Yingjun dan tiga lainnya buru-buru duduk bersila. Hanya dalam waktu beberapa saat, mereka menemukan kekuatan darah dan Ki yang agung menyapu keluar dari ruang alkimia. Setiap nafas yang mereka hirup setara dengan batu energi asal yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat membantu alam langkah keempat. Kekuatan yang meluap saja sudah sangat menakutkan. Jika bos membiarkanku menelan pil itu, aku khawatir tubuhku akan meledak dan aku akan mati. Duan Yingjun hanya bisa menghela nafas. Pada akhirnya, dia tidak menerima tanggapan apapun untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat, dia menyadari bahwa Duan Fei-Fei dan dua lainnya telah memasuki kondisi meditasi. Melihat ini, Duan Yingjun buru-buru menutup matanya dan mulai mengedarkan teknik kultifasinya. Di luar halaman, Jiang Posa dan yang lainnya mengertakan gigi karena kebencian saat melihat pemandangan ini. Namun, mereka dipenjara oleh Kaisar Liu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan musuh-musuh mereka membuat terobosan dalam budidaya mereka di depan mereka. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tubuh fisik Ningqi, memperlihatkan tulang-tulangnya. Namun, Ningqi sangat tenang. Inilah efek yang dia inginkan. Tubuh fisiknya telah ditingkatkan hingga batasnya di lingkaran besar alam kelahiran kembali. Sekarang, hanya dengan menerobos ke alam mayat hidup dan menyempurnakan 20 persen tubuh emas, dia dapat terus menyempurnakan tubuh fisiknya dan memulai jalur menjadi seorang sage. Kekuatan obat dari pil darah tingkat matahari misterius, ditambah dengan aliran konstan kekuatan bintang raksasa, dengan panik menyempurnakan lengan kiri Ningqi. Lengan kiri Ningqi berubah menjadi emas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, lengan kiri Ningqi berubah menjadi warna emas. 20 persen tubuh emas. Pada saat ini, aura Ningqi seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Dari saat dia menelan pil darah hingga 20 persen tubuh emas saat ini, kurang dari 10 menit telah berlalu. Budidaya Ningqi juga mendorong perahu mengikuti arus dan langsung memasuki alam mayat hidup. Aura yang meroket tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan terus meningkat. Daging dan darah Ningqi juga terjalin dan memadat lagi. Kekuatan jaringan otot ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat daging dan darahnya pulih sepenuhnya, kekuatan tubuh fisiknya setidaknya akan seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. 3748 Waktu yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan reformasi sangatlah lambat. Setiap otot dan setiap sel terjalin dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun, semakin lambat kecepatannya, semakin kuat tubuh yang direformasi. Penampilan Ningqi saat ini seperti kerangka dengan lapisan daging tipis setipis sayap jangkrik. Dia tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, tetapi kidan darah yang terkandung dalam lapisan tipis daging ini telah melampaui kondisi sebelumnya di puncaknya. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, seratus tahun telah berlalu. Tubuh Ningqi telah sepenuhnya direformasi. Hasiat obat pil darah pada dasarnya juga diserap oleh Ningqi. Sebagian kecil digunakan untuk meredam tubuh emasnya, tetapi sebagian besar digunakan untuk mengisi tubuh Ningqi. Ningqi awalnya ingin lebih melunakan tubuh emasnya untuk melihat apakah dia bisa menerobos ke alam abadi dalam satu gerakan. Namun, ia menemukan bahwa fondasinya masih belum cukup. Setelah melunakan tubuh emasnya sebesar 20%, budidayanya terhenti di lingkaran besar alam mati. Hasiat obat yang tersisa diserap oleh tubuhnya membentuk tubuh yang sebanding dengan harta spiritual bawaan pertahanan. Sekarang, bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan seorang penggarap alam mati memukulnya, kecuali pihak lain memiliki harta spiritual bawaan di atas kelas 8, mereka tidak akan bisa menyakiti Ningqi sedikitpun. Kekuatan tubuhnya telah jauh melampaui batas seorang kultifator lingkaran besar alam mati. Selain itu, roh primordial Ningqi juga meningkat pesat. Sebelumnya, poin roh primordialnya tertahan di angka 10 ribu, yang merupakan batas dari para penggarap lingkaran besar alam mati. Tapi sekarang, setelah menerobos lingkaran besar alam mati, poin roh primordialnya telah melampaui 10 ribu, mencapai lebih dari 15 ribu. Ini sudah menjadi kekuatan para penggarap lingkaran besar alam abadi. Selama poin roh primordialnya meningkat hingga batas lingkaran besar alam abadi, kekuatan mantra yang bisa diagunakan tidak akan jauh dari kekuatan para penggarap lingkaran besar alam abadi. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan tempur Ningqi. Dulu, dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk melawan musuh. Tapi sekarang, dia bisa mengolah sihir dan seni bela diri secara ganda. Selama dia menyempurnakan mantra yang dimilikinya, kekuatannya tidak akan diremehkan. Di laut inti Ningqi, angin dan awan tiba-tiba berubah dan inti emas berbentuk bulat muncul. Ini berbeda dari inti dalam yang terbentuk ketika dia menerobos ke alam dodan. Ini adalah inti abadi yang hanya bisa dikondensasi oleh seorang penggarap lingkaran besar alam mati. Dengan pil abadi ini, kekuatan di dalam tubuh Ningqi menjadi kekuatan abadi, yang jauh lebih kuat dari kekuatan samsara. Terlebih lagi, kecepatan pemulihannya dari luka-lukanya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan samsara power. Pil abadi telah selesai, dan tubuh bintang kunoku telah menembus peringkat ke-11. Seni suci gajah naga juga telah menembus ke peringkat ke-93. Aku hanya tinggal enam peringkat lagi untuk mencapai batas. Setelah menerobos ke alam abadi, kekuatan saya telah meningkat pesat. Jika saya bertemu dengan kultifator alam abadi biasa, Liu Huang tidak perlu bergerak. Memikirkan hal ini, Ningqi langsung keluar dari ruang alkimia. Di luar pintu, Duan Yingjun dan tiga lainnya sedang bermeditasi. Aura yang dipancarkan Ningqi lebih berguna daripada ramuan roh apapun bagi para penggarap langkah keempat. Terlebih lagi, karena aura yang dipancarkan sedikit demi sedikit, tidak akan meledakkan tubuh mereka. Hal ini memungkinkan mereka memanfaatkan kekuatan obat dengan lebih baik untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Ketika mereka selesai mengasingkan diri, mereka mungkin bisa menerobos satu atau dua alam kecil. Bahkan mungkin bagi mereka untuk memasuki alam karma. Ini adalah alam mayat hidup. Benar-benar tidak ada kesengsaraan surgawi di alam penciptaan ilahi. Saat Ningqi keluar dari pengasingan, dia segera menarik perhatian Jiang Tian Su dan yang lainnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Ningqi memancarkan aura alam mayat hidup, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Semakin kuat Ningqi, semakin kecil peluang mereka untuk melarikan diri dari tempat ini. Wajah Jiang Tian Su menunjukkan sedikit kengganan, dan ada sedikit kecemburuan yang mendalam di kedalaman matanya. Di dunia Shen Luo, seseorang harus menjalani kesengsaraan abadi untuk menerobos ke alam abadi. Itu sangat berbahaya. Bahkan mungkin tidak ada satu orang pun di sepuluh lingkaran besar alam kelahiran kembali yang berhasil melewati masa kesengsaraan. Ketika dia menerobos ke alam kematian, dia hampir melakukan perjalanan ke gerbang reinkarnasi dunia segudang dan hampir bereinkarnasi. Jika bukan karena dia menggunakan labu pemurnian iblis tingkat delapan untuk mengolah kitab suci Nirwana Kaisar Iblis dan tubuh bintang kuno, yang membuat tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang lain di level yang sama, dia tidak akan mampu untuk membuatnya. Untungnya, anak ini sepertinya tidak mempercayai parlemen kegelapan. Kalau tidak, jika dia membawa semua penggara parlemen kegelapan ke dunia ini, itu mungkin akan menjadi bencana bagi dunia Shen Luo di masa depan. Jiang posa bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah merasakan kekuatan parlemen kegelapan berkali-kali. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan parlemen suci, alasan utamanya adalah semua penggarap di dunia Shen Luo berada di tangan parlemen suci. Ini termasuk para anggota parlemen kegelapan. Di permukaan, mereka mungkin adalah leluhur dari suatu sekte yang telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun. Namun kenyataannya, hal itu terjadi karena mereka tidak bisa melakukan terobosan dan tidak berani melakukan terobosan karena takut dibunuh oleh parlemen suci. Para leluhur ini memiliki dasar yang kuat. Jika mereka datang ke alam surgawi penciptaan, mereka mungkin dapat membuat terobosan ke alam menakutkan dalam waktu singkat. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia berencana memorbankan kita setelah membuat terobosan? Seorang kultifator alam karma dari Ras Naga Azure besar memandang Ningki yang berjalan ke arah mereka dengan ketakutan. Jiang Posadan yang lainnya mengabaikan kata-katanya dan bahkan mencibir dalam hati. Jika Yefutian benar-benar ingin membunuh mereka, tidak ada bedanya dengan membiarkan mereka pergi. Berjalan di depan Kaisar Liu, Ningki menyapanya dan memandang Jiang Tian Su sambil tersenyum. Tian Su, aku sekarang berada di lingkaran penuh alam mayat hidup. Tidak banyak kesempatan bagimu untuk membalas dendam. Apakah kamu putus asa? Pemuda ini baru saja memasuki alam mati dan dia sudah berada di lingkaran penuh. Siapa dia di kehidupan sebelumnya? Mengapa fondasinya begitu dalam? Gongsun Wufo menatap Ningki dengan ngeri di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa tempering tubuh emas pertama Ningki adalah berkat dia. Jika dia mengetahui hal ini dan dapat kembali ke masa lalu, Gongsun Wufo tidak akan melakukan apapun pada Ningki. Bunuh aku jika kamu mau, tapi kamu tidak bisa mempermalukanku. Jiang Tian Su menatap Ningki dengan mata merah. Jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ningki tertawa. Ah! Jiang Tian Su meraung panjang dengan kemarahan yang luar biasa. Sebelum dia bisa diam, dahan pohon willow itu mencambuk dan menyedot suaranya kembali ke perutnya. Ningbeiksuan, kami sudah ditekan olehmu. Lakukan apapun yang kamu mau. Tidak perlu memprovokasi kami seperti ini. Jiang Posa berkata dengan ekspresi tenang. Aku tidak memprovokasimu. Aku hanya mempermalukanmu. Ningki tertawa. Mendengar itu, wajah Jiang Posa menjadi sangat jelek. Tidak peduli apapun yang terjadi, Yefutian adalah orang yang kuat. Bagaimana dia bisa menikmati mempermalukan orang lain seperti ini? Pakar mana yang tidak punya sopan santun? Gongsun Wufo, bagaimana rasanya setelah digantung di sana bertahun-tahun? Apakah Anda ingin turun dan berjalan-jalan? Ningki mengabaikan Jiang Posa dan memandang Gongsun Wufo dengan senyum tipis. Gongsun Wufo mengira Ningki akan mempermalukannya dan segera menutup matanya. Namun, ketika dia mendengar bagian terakhir dari kalimatnya, dia tanpa sadar melebarkan matanya dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Kau membiarkanku pergi. 3749. Ya, aku berencana untuk melepaskanmu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sedikit terkejut. Kemudian, mereka menatap wajah Ningki dan menemukan bahwa dia sepertinya tidak berbohong. Mereka tiba-tiba merasa bingung dan sedikit cemburu. Beberapa penggarap klan naga dari Sekte Naga Biru besar melihat secerca harapan. Mereka tahu bahwa keluarga Jiang dan Ningki memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan, jadi Jiang Tiansu dan Gongsun Wufo tidak mungkin pergi. Namun, jika Gongsun Wufo bisa pergi, pasti ada peluang bagi mereka untuk dibebaskan juga, bukan? Saudara Gongsun, jangan dengarkan kata-kata anak ini. Dia punya motif lain. Jiang posa berkata dengan ringan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua dipenjara di tempat ini, Gongsun Wufo, seorang kultifator alam sempiternal tingkat menengah yang hanya menyempurnakan tubuh emasnya hingga 30 persen, bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Karena Gongsun Wufo dapat berkultifasi hingga langkah kelima dari alam abadi, dia memang bisa disebut jenius di masa lalu. Namun, ada banyak jenis orang jenius. Untuk seseorang seperti Gongsun Wufo, yang memiliki roh primordial yang lemah dan tidak terlalu mengendalikan tubuh emasnya, hampir mustahil baginya untuk melangkah ke alam abadi. Ahli alam abadi tingkat menengah manapun dari klan Jiang dapat dengan mudah mengalahkan Gongsun Wufo. Benarkah itu? Gongsun Wufo tampak ragu. Jika kamu benar-benar melepaskanku, aku dapat bersumpah dengan sumpah darah daosurgawi bahwa aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang tempat ini. Permusuhan di antara kita juga akan dihapuskan. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Lupakan kekuatan anjing dan kuda. Jika ingin meninggalkan tempat ini, ada satu syarat. Ningki tersenyum tipis. Kondisi apa? Gongsun Wufo tiba-tiba menyadari bahwa pihak lain pasti ingin menanyakan sesuatu padanya. Kalau tidak, mengapa dia membiarkannya pergi tanpa alasan? Kalahkan aku. Ningki tersenyum. Jika kamu mengalahkanku, kamu boleh pergi. Jika kalah, kamu akan terus bergelantungan di pohon. Kamu memang menggodaku. Mendengar ini, mata Gongsun Wufo dipenuhi keputus asaan. Kaisar Liu adalah iblis bintang alam yang tidak bisa dihancurkan. Dengan adanya dia, bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Jangan khawatir, Kaisar Liu tidak akan bergerak. Hanya kamu dan aku. Ningki tersenyum tipis. Jadi dia sedang mencari batu asah. Namun, jika kamu berpikir bahwa kamu bisa melawan ahli alam sempiternal pada tingkat sempurna bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Semua orang tercerahkan. Benar-benar, Anda tidak berbohong kepada saya. Gongsun Wufo masih penuh keraguan. Tentu saja, kamu tidak harus memilih. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya, berbalik untuk pergi. Melihat hal tersebut, Gongsun Wufo langsung berteriak. Saya berjanji. Namun, kamu harus bersumpah-sumpah darah dao surgawi bahwa jika kamu dikalahkan olehku, kamu harus segera melepaskanku. Juga, Anda tidak diizinkan mengirim saya keluar dari Fortune Divine Domain. Ningki menghentikan apa yang dia lakukan dan berbalik untuk melihat Gongsun Wufo dengan dingin. Saya memberi Anda kesempatan dan Anda ingin satu mil setelah mengambil satu inci. Menurut Anda, situasi seperti apa yang Anda hadapi sekarang? Apakah Anda berhak bernegosiasi dengan saya? Baiklah, aku setuju. Gongsun Wufo mengertakkan gigi dan tidak meminta Ningki membuat sumpah darah dao surgawi. Meskipun dia tahu kemungkinan dia meninggalkan tempat ini kecil, selama masih ada secerca harapan, dia harus mencobanya. Jika dia bisa membunuh anak ini dalam pertempuran dengan kecepatan kilat, itu juga sepadan. Saat memikirkan hal ini, Gongsun Wufo tiba-tiba dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran yang akan datang. Kaisar Liu, turunkan dia. Ningki tersenyum tipis. Kaisar Liu melambaikan dahan pohon willow-nya, seolah bertanya apakah perintah Ningki itu nyata. Tidak apa-apa, dia tidak bisa menyakitiku. Ningki tersenyum. Baru pada saat itulah Kaisar Liu pindah. Cabang pohon willow yang diikatkan pada tubuh Gongsun Wufo langsung mengendur. Gongsun Wufo mula-mula terjatuh, lalu langsung terangkat ke udara. Dia merasakan kekuatan di tubuhnya kembali padanya terus-menerus, sekali lagi di bawah kendalinya. Perasaan di penjara sungguh tak tertahankan. Pada saat ini, Gongsun Wufo tiba-tiba merasakan kebebasan yang luar biasa. Bunuh dia. Suara Jiangposa meledak di telinga Gongsun Wufo. Gongsun Wufo bereaksi, dan kekuatan abadi di tubuhnya segera mengembun di tinjunya. Dia melayangkan pukulan ke arah Ningki, tetapi sebelum Ningki sempat bereaksi, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan dia berteriak, petir langit ungu. Saat berikutnya, sambaran petir yang menakutkan tiba-tiba turun dari langit dan meledak ke arah Ningki. Sambaran petir ini mengandung kekuatan keabadian yang sangat agung. Dilihat dari momentumnya, jelas sekali bahwa ini adalah mantra terkuat yang bisa diucapkan Gongsun Wufo saat itu. Ukulan tadi hanyalah tipuan. Jurus pamungkasnya ada pada teknik guntur ini. Teknik guntur berfokus pada pembunuhan, dan kekuatan serangannya luar biasa. Dengan budidaya alam abadi, Gongsun Wufo percaya bahwa lingkaran penuh alam abadi tidak akan mampu menahan teknik guntur yang begitu kuat seperti petir langit ungu. Mati. Gongsun Wufo sudah memiliki senyuman di wajahnya. Kecepatan teknik guntur sangat cepat sehingga Ningki tidak mungkin menghindarinya. Kecuali dia punya cara untuk melawan teknik guntur, dia hanya bisa terkena teknik itu. Ledakan. Purple Heaven Thunderbolt langsung membombardir tubuh Ningki. Ketika Gongsun Wufo melihat ini, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia bahkan berteriak, Kaisar Liu. Dia telah dikalahkan olehku. Sesuai janjiku, aku bisa pergi sekarang. Dia merasa Ningki pasti akan mati, tetapi Kaisar Liu masih ada. Jika Kaisar Liu mengingkari janjinya dan menyerangnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dia menggunakan janjinya untuk menghentikan Kaisar Liu menyerangnya. Apakah dia benar-benar mati? Mata Jiang Tiansu dipenuhi dengan keterkejutan. Jiang posa juga sedikit terkejut. Dia kemudian menatap ke area tempat Ningki berdiri. Ketika asapnya menghilang, dia akan tahu keadaan Ningki saat ini. Beberapa napas kemudian, asapnya menghilang. Ningki masih berdiri di tempat yang sama. Ada asap yang keluar dari tubuhnya, tapi selain itu, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Jiang Tiansu mengungkapkan ekspresi putus asa. Bagaimana ini mungkin? Jiang posa juga terkejut dengan pemandangan ini. Ningki benar-benar menggunakan tubuhnya untuk melawan petir langit ungu dari alam abadi. Di Thailand, sekte dengan tubuh terkuat adalah Archaic Star Pavilion. Ini karena kekuatan bintang sangat efektif dalam melemahkan tubuh seseorang. Namun, menurut apa yang dia ketahui, bahkan alam mayat hidup di pavilion bintang kuno tidak dapat menahan serangan alam abadi hanya dengan tubuh mereka. Terlebih lagi, Ningki tampak tidak terluka. Tubuh Ningki terlalu menakutkan. Memang benar, sulit bagi alam abadi biasa untuk menyakitiku. Bahkan kesempurnaan besar alam sempiternal tidak dapat membunuhku dalam satu gerakan. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Matanya tertuju pada punggung Gongsun Woofo yang sedang melarikan diri. Kaisar Liu, bawa dia kembali. Ningki tersenyum. Dia telah menguji pembelaannya. Selanjutnya, saatnya menguji serangannya. Astaga! Cabang pohon willow muncul. Setelah beberapa saat, Gongsun Woofo yang terikat erat ditangkap kembali. Kaisar Liu, kamu tidak menepati janjimu. Dia sudah. Gongsun Woofo mengumpat dengan kejam. Lalu, matanya tertuju pada Ningki. Dia tidak bisa melanjutkan perkataannya. 3750. Bagaimana kabarmu tidak mati? Gongsun Woofo terdiam beberapa saat sebelum bertanya dengan suara rendah. Seharusnya aku menanyakan hal itu padamu. Ningki tersenyum. Saya tidak menyangka serangan terkuat dari alam abadi menjadi begitu lemah. Apa maksudnya? Itu berarti roh primordialmu terlalu lemah. Serangan tadi seharusnya melukai seorang ahli alam abadi bahkan jika dia selamat. Gongsun Woofo berkata dengan marah, kamu pasti memiliki harta pertahanan. Apakah itu kelas 8 atau 9? Dengan harta karun sebesar itu, bagaimana aku bisa bertarung denganmu? Dia tidak menggunakan harta apapun sekarang, tetapi menggunakan tubuhnya untuk melawan petir langit ungu milikmu. Jiang Posa berkata dengan tenang. Gongsun Woofo sedikit terkejut mendengarnya. Saat berikutnya, cabang pohon willow di tubuhnya tiba-tiba mengendur. Ningki tersenyum. Kamu memukulku, jadi giliranku sekarang. Kata-kataku masih berarti. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan melepaskanmu. Baiklah. Gongsun Woofo menganggup dengan tenang. Senyuman di wajah Ningki berangsur-angsur memudar, dan aura di tubuhnya mulai berubah tanpa bisa dijelaskan. Dalam kehampaan di belakangnya, kepala naga raksasa tiba-tiba mengembun dan menatap Gongsun Woofo dengan dingin. Saat kepala naga muncul, perasaan yang sangat berbahaya muncul di hati Gongsun Woofo. Pada saat yang sama, Jiang posa dan yang lainnya terkejut. Kekuatan kepala naga tidak lebih lemah dari Purple Heaven Thunderbolt, tapi lebih kuat. Teknik macam apa ini? Dia hanya berada di alam abadi, bagaimana dia bisa menggunakan teknik mengerikan seperti itu? Jiang Tiansu melihat pemandangan itu dengan enggan. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan akhirnya membunuh inkarnasi Ningki sebelumnya. Namun, dia dikalahkan dalam inkarnasi ini, dan itu adalah kekalahan yang mengerikan. Dia sama sekali tidak bisa memahami teknik lawan. Dibandingkan dengan kepala naga, Ningki dan Gongsun Woofo tampak sangat kecil, seperti semut yang berdiri di depan raksasa. Melarikan diri. Saya harus melarikan diri. Gongsun Woofo tiba-tiba berpikir. Saat berikutnya, dia berbalik dan melarikan diri, karena dia merasa tindakan Ningki dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki padanya. Melihat Gongsun Woofo telah melarikan diri, Kaisar Liu bertanya kepada Ningki apakah dia harus menangkapnya. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu dengan lembut mendorong telapak tangannya ke punggung Gongsun Woofo. Angin sepoi-sepoi menyapu lengan baju Ningki. Jiang Tiansu dan yang lainnya juga merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajah mereka. Selain hembusan angin, telapak tangan Ningki tampaknya tidak mengalami fenomena tidak biasa lainnya. Namun sedetik kemudian, mereka terkejut melihat Gongsun Woofo yang sedang melarikan diri membeku di udara. Kemudian, daging dan darah di tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tak lama kemudian, dia berubah menjadi kerangka. Gongsun Woofo yang telah berubah menjadi kerangka tidak mati. Dia berbalik perlahan dan menatap Ningki dengan rongga matanya yang kosong. Karena bola matanya hilang, tidak ada yang tahu apa yang sedang dilihat Gongsun Woofo. Namun, semua orang bisa menebak apa yang dirasakan Gongsun Woofo sekarang. Kamu kalah. Ningki tersenyum. Cabang pohon willow melesat dan langsung mengikat Gongsun Woofo. Gongsun Woofo sekali lagi tergantung di samping Jiangposa. Berbeda dengan sebelumnya, Gongsun Woofo telah berubah menjadi kerangka dan auranya jelas turun ke alam kecil. Serangan telapak tangan Ningki secara langsung menyebabkan budidaya Gongsun Woofo turun ke tahap awal alam sempiternal. Apa? Mantra apa ini? Gongsun Woofo tiba-tiba bertanya. Karena pita suaranya hilang, suaranya terdengar seperti robot. Itu bukan mantra. Ningki tersenyum. Lalu ada apa? Gongsun Woofo bertanya lagi. Teknik seni bela diri, 18 telapak tangan penakluk naga. Ningki tersenyum. Teknik seni bela diri, jenis teknik seni bela diri yang digunakan manusia. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka mengetahui keberadaan teknik seni bela diri tersebut. Namun, di mata mereka, teknik seni bela diri hanyalah keterampilan yang tidak berarti. Di alam Senluo, ia bahkan tidak mampu memecahkan batu. Kekuatannya sangat rendah. Namun, serangan telapak tangan Ningki telah secara langsung menghancurkan tubuh emas seorang kultifator alam sempiternal. Mungkinkah ini disebut teknik seni bela diri? Ini jelas merupakan mantra yang bahkan lebih mengerikan daripada guntur surgawi dari awan ungu. Namun, mereka tidak tahu bahwa di tangan Ningki, tidak ada perbedaan antara teknik seni bela diri dan mantra. Ketika dia menggunakan kekuatan roh primordialnya lebih dari 15 ribu poin dan tubuh fisiknya yang menakutkan, kekuatan serangan telapak tangan telah melampaui batas asli dari 18 telapak tangan penakluk naga. Bahkan fenomenanya pun telah berubah. Sebelumnya, seekor naga perak telah keluar dari tubuhnya. Sekarang, hanya angin sepoi-sepoi yang lewat. Dibandingkan sebelumnya, fenomena tanpa fenomena seperti ini jelas lebih mudah untuk ditolak. Aku sebenarnya telah dikalahkan oleh teknik seni bela diri manusia. Suara Gongsun Woofo terdengar seperti robot, dan tidak ada emosi yang terdengar. Namun, jelas bahwa dia telah dikalahkan oleh Ningki menggunakan teknik fana. Kemungkinan besar mentalitasnya sudah runtuh. Ingat, baik itu mantra atau teknik bela diri, semuanya adalah cara untuk membunuh. Meski semuanya mewah, tetap saja demi membunuh. Selama bisa membunuh, itu adalah teknik pembunuhan naga. Kata Ningki, berbalik, dan kembali ke halaman. Eksperimen ini sangat sukses. Ningki sudah tahu di mana batasannya. Di masa depan, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama saat menghadapi musuh. Pada saat dibutuhkan, itu bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah Ningki pergi, Jiangposa tiba-tiba melihat ke arah Gongsun Woofo dan berkata, jangan tertipu olehnya. Meskipun dia menggunakan teknik fana, di tangan alam abadi, bahkan teknik terlemah pun tidak ada bedanya dengan manusia. Itu hanya dapat dikatakan bahwa roh primordialnya jauh lebih kuat daripada alam kematian biasa, bahkan lebih kuat dari Anda. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang menakutkan, serangan telapak tangan tadi begitu kuat bahkan tidak akan bisa menyakitimu. Terus, sekarang, aku bahkan tidak bisa mengalahkannya, apalagi kabur dari tempat ini. Jiangposa, sebagai penatua alam abadi dari keluarga Jiang, Anda telah meningkatkan tubuh emas Anda hingga 90%. Apakah Anda punya cara untuk meninggalkan tempat ini? Jika tidak, tolong diam dan biarkan aku mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Gongsun Woofo menatap Jiangposa dengan rongga mata kosong. Beraninya kamu. Jiang Tiansu sangat marah. Itu adalah satu hal yang dipermalukan oleh Ningki, tapi sekarang, seorang tetua alam abadi yang telah dikalahkan oleh alam abadi berani berbicara kepada patriarknya dengan cara seperti itu. Jiangposa tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah sangat muram. Jika aku tidak dipenjara oleh Kaisar Liu, aku akan membunuhmu dengan satu serangan telapak tangan. He he. Gongsun Woofo tertawa tanpa suara. Jika kamu ingin membunuhku, tinggalkan tempat ini dulu. Kamu dipenjara, dan keluarga Jiang telah dihancurkan. Sekarang, bahkan seekor semut di tanah tidak dapat dibunuh olehmu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung terdiam. Gongsun Woofo benar. Entah itu alam karma langkah keempat atau alam kematian langkah kelima, situasinya persis sama. Suatu hari nanti, aku akan melarikan diri dari tempat ini. Jika saatnya tiba, orang pertama yang mati di tanganku bukanlah dia, tapi kamu. Jiangposa mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak. 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 Tidak.